Ah, setelah liburan karena kamera rusak selama 4 hari, nggak nge-record, nggak bikin konten sama sekali. Di video kali ini, gue tuh bakal comeback dengan 2 buah parfum dari Jen Artes yang ini tuh new release dan menurut gue lo wajib untuk cek. Apa judulnya guys? Yes, yang pertama yaitu Night Club dan yang kedua yaitu Full Power. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax dengan review parfum murah. Yes, parfum murah gitu guys, di bawah 200 ribu. Jen Artes, Full Power dan juga Night Club. Kedua parfum itu diperuntungkan bagi kalian yang dananya terbatas, yang duitnya tuh cuma punya 170-180 ribu buat wangi gitu. Dan dalam rangka untuk merambaikan kancah perklonan yang harganya tuh guys, di bawah 200 ribu, tentu aja. Seri dari Jen Artes ini tuh guys, wajib untuk kalian ketahui ataupun bisa berpotensi untuk kalian beli gitu guys. Karena emang untuk kedua parfum ini, dia tuh new release, bottle-nya tuh bagus banget dan juga wanginya lumayan enak gitu. So, gue tuh bakal bahas dulu dari yang pertama, dari yang judulnya tuh Night Club. Untuk boxnya ini, dia tuh standar untuk parfum-parfum designer pada umumnya gitu guys. Dia tuh datang dengan box yang lumayan eye-catching sih untuk tulisan Night Club-nya yang ada di depan. Concentranya yaitu Odette Soled. Dan disini tuh langsung tertulis dengan tegas di bagian bawah, yaitu Made in France. Dan di bagian belakangnya lo bakal dapetin dengan keterangan dari notes-notesnya. Dan ada sepatah dua kata dari Jen Artes dalam rangka untuk memberikan gambaran ke kalian tentang parfum ini gitu. Ketika lo buka, tentu aja lo bakal dapetin botolnya. Dan sekilas ketika lo lihat botolnya ini guys. Ini tuh botolnya ya standar botol-botol parfum lah, biasa doang gitu. Namun yang bikin gue tuh suka dengan botol ini, presentasi botol ini gitu guys, yaitu cap-nya. Cap-nya emang terbuat cuma dari plastik biasa doang guys. Namun ini tuh magnetic cap yang dia tuh mencengkram dengan sangat baik gitu. Kuat banget gitu guys. Lo bisa lihat sendiri. Nah, nah. Oke. Dua sampai tiga kali full spray. Done guys. Lo langsung bakal disambut dengan nuansa spiciness yang emang kuat banget. Untuk spicy yang ada di opening di parfum ini, gue tuh bakal menggambarkan ke kalian kalau ini tuh seperti chili gitu. Seperti cabai. Cabai merah yang gede-gede itu guys. Nah, dalam bumbu makanan sendiri, cabai tersebut tuh sering banget dipakai untuk memberikan kisi-kisi merah. Atau memberikan kontras dalam sebuah makanan. Yang kokinya tersebut tuh gak mau kalau makanan tersebut tuh kerasa pedes banget gitu guys. Dan itu tuh yang coba juga diberikan pendekatan untuk parfum ini. Dimana ini tuh kerasa hot namun gak sampai pedes banget gitu. Of course itu adalah spicy dan juga orange on the top gitu di hidung gue. Bersamaan pula dengan nuansa woody dan juga piney gitu guys. Seperti kayak kalian tuh berada di tengah hutan. Yang dimix barengan dengan opening yang gue udah jelasin tadi. Lo bakal dapetin dengan wangi yang kerasa maskulin banget. Cukup safe untuk kalian gunakan sehari-hari. Walaupun ini tuh judulnya yaitu nightclub. Dan dia tuh mirip banget dengan sebuah parfum yang udah cukup terkenal. Dan gue juga lumayan cukup enjoy dengan wanginya gitu guys. Buktinya parfum tersebut tuh gue simpan di rak sebelah kanan gue ini. Dan ini tuh parfum yang sangat mengingatkan gue dengan yang namanya Dolce & Gabbana K Audio Parfum. K Audio Parfum adalah salah satu parfum yang lumayan cukup ada namanya gitu guys. Dalam lini K. Daripada yang versi Audit Swallowed-nya yang sering dipandang sebelah mata. Dan begitu pun dengan gue pribadi guys. Gue tuh sangat enjoy dengan yang namanya Dolce & Gabbana K Audio Parfum. Dan ketika gue coba parfum ini dan gue tuh dapetin scent yang mirip seperti Dolce & Gabbana K Audio Parfum. Yang harganya tuh guys untuk barunya 800-900 ribu di toko online. Itu adalah salah satu parfum yang gue tuh sangat merekomendasikan ke kalian gitu guys. Dilihat dari harganya dia tuh worth banget. Dan juga dari sisi wanginya yang lumayan cukup versatile. Of course itu adalah parfum yang bisa menjadi sahabat kalian. Dan misalnya nih kalau kalian tuh pengen berdandan formal gitu ke kantor. Atau kalian tuh mau hadiri meeting gitu guys. Ini tuh cocok banget. Dan juga wanginya tuh gak mengintimidasi. Nah jadi misalnya nih kalau kalian tuh contohnya karyawan baru gitu guys. Kalian pakai parfum ini. Kalian tuh gak bakal mengintimidasi teman kerja kalian di kantor yang baru. Begitupun dengan bos kalian yang gak bakal terasa tersaingi gitu. Dengan parfum yang kalian pakai yaitu nightclub ini. Dan sekarang gue tuh bakal next dulu untuk yang full power guys. Dan full power ini. Ini tuh adalah salah satu parfum terbaik. Yang khususnya untuk botolnya gitu guys. Yang pernah gue tuh miliki gitu guys. Yang harganya di bawah 200 ribu. Kalian penasaran? Sebelum itu gue tuh bakal highlight dulu untuk boxnya. Bagian depannya bisa kalian lihat sendiri. Ini tuh udah tegas banget. Ada barbel gitu guys. Yang melembangkan mungkin ini tuh parfum yang cocok untuk dipakai saat ngejim. Ya who knows. Nanti gue tuh bakal jelasin ke kalian. Dan di depan ini. Lo bakal dapetin dengan tulisan full power di depan. Dan of course konsentrannya yaitu audit toilet. Di bagian bawah lagi-lagi ada 100 ml. Dan juga tegas dengan made in France-nya. Dan kiri dan kanan gak ada apa-apa guys. Di bagian belakang seperti biasa. Lo bakal dapetin keterangan notes-nya. Dan juga sedikit kata yang dari Jen Artes. Untuk melembangkan parfum ini. Buat para end-usernya gitu. Dan untuk botolnya sendiri guys. Lo bisa lihat sendiri. Man. Ini tuh cakep banget. Sebenernya untuk konsep barbel kayak gini. Ini tuh bukanlah hal yang baru gitu guys. Karena saya ingat gue. Untuk konsep barbel kayak gini. Udah pertama kali juga diadaptasikan oleh Davidov. Dari lini champions-nya. Ada dua. Ya gue tuh punya juga duanya. Yaitu champions. Apa ya. Champions dan juga energi. Yes flankernya yaitu energi. Namun menurut gue sih gak masalah. Untuk full power ini. Atau Jen Artes. Yang mencoba tuh. Mengadaptasikan. Untuk botol yang cakep kayak gini. Dan lo bisa lihat juga. Untuk bagian tengahnya. Untuk selangnya. Dia tuh gak kentara gitu guys. Dengan perbedaan botol yang cakep. Clear gini guys. Dengan juice yang warnanya tuh. Kayak warna coklat muda. Ini tuh jadi cakep banget men. Dan ada satu juga. Yang bakal gue kasih lihat ke kalian. Yaitu. Untuk tutup botolnya gitu guys. Mungkin kalau lo liat kayak gini. Sekilas lo gak bakal tau. Kalau ini tuh ada tutupnya gitu guys. Namun ternyata. Ya. Dia tuh ada tutupnya. Namun tutupnya itu tuh guys. Itu tuh kecil banget. Tutupnya tuh kayak yang ada di custom national gitu guys. Dimana mereka tuh mengadaptasikan tutup. Yang emang. Sebentuk dengan bentuk sprayernya. Sehingga menghemat space. Dan juga menghemat budget. Of course. Karena ini adalah budget fragrance. Gue tuh gak terlalu memusingkan hal tersebut. Yang justru menurut gue. Dengan tampilan cap kayak gini. Jadi cakep gitu. Oke. Di opening di parfum ini guys. Lo bakal langsung disambut. Dengan yang namanya. Nanas. Dan juga manga gitu. Nanas yang disini tuh guys. Terasa cukup buah nanas. Beneran. Gak ada mix. Atau kawin silang. Dengan yang namanya. Smokiness. Or something like birch. Or blackcurrant. Yang mengarah ke crit aventus. Nope. Itu cukup stand alone. Dengan yang namanya. Nanas yang. Cukup bright gitu guys. Di hidung gue. Namun untuk point. Yang bakal gue tuh highlight disini. Yaitu. Ketika lo kasih kesempatan. Dia tuh kering dikit guys. 5 menit kemudian. Untuk nuansa karamelnya. Atau dengan yang namanya vanilanya. Itu tuh bakal. Muncul gitu. Dan. Ketika itu tuh muncul guys. Lo bakal dapetin. Dengan kombinasi dari bright. Dan creamy at the same time. Dia tuh jadi enak banget. Khususnya untuk di hidung gue sendiri. Dan untuk totally dry downnya guys. Dia tuh bakal mengarah ke arah woody vetiver. Cukup earthy banget. Di dry downnya gitu guys. Dan. Yeah. Smell so good. Dari awal. Pertengahan hingga akhir. Dia tuh kecium enak. Dan pleasing banget gitu guys. Dan. Kalau kalian tanyain. Bang. Ini tuh mirip dengan parfum apa. Gue tuh bakal bilang. Dia tuh mirip dengan yang namanya. Jean Paul Goethe. Skandal. Purum. Gue tuh bisa detect hal tersebut. Karena dari. Nuansa caramel. Dan juga vanilanya. Itu tuh mirip banget. Dengan skandal purum. Dan di hidung gue. Dia tuh kecium. Seksi banget gitu guys. Sehingga mungkin guys. Ketika di middle. Sampai ke dry downnya. Dia tuh bakal kurang matching. Dengan arah style botolnya. Dimana untuk botolnya ini guys. Berbentuk dumbbell. Kayak gini guys. Sehingga. Ini tuh kerasanya. Parfum sport banget. Yang pada kenyataannya. Untuk di middle. Sampai ke dry downnya. Dia tuh kerasa manis. Dan seksi banget gitu guys. But whatever. Ini tetap lah. Wangi parfum. Yang menurut gue. Cocok untuk kalian blind buy. Apabila kalian tuh. Emang sedang mencari. Parfum yang. Bisa kalian gunakan. Secara intimate. Bersama pasangan kalian. Atau mungkin. Secara daily. Khususnya bagi kalian. Yang tinggal di tempat yang dingin. Atau di malam hari. Untuk khusus pemakaian di malam hari. Ini tuh cocok banget gitu guys. Untuk pemakaian di siang hari guys. Asalkan ruangan berasai. Dia tuh bakal cocok banget. Dan untuk ketahanannya sendiri. Di kulit gue. Dia tuh bisa bertahan. Di kisaran. Enam jaman gitu. Dengan jumlah cruts. Seperti biasa. 10 sampai 15 kali cruts. Dia tuh bakal menemani kalian. Sampai 6 jam. Kedepan gitu guys. Begitupun untuk. Night club ini. Dimana dia tuh bisa bertahan. Di kisaran 6 sampai 7 jam. Dengan jumlah cruts. Yang kurang lebih mirip. Seperti full power ini guys. Yaitu. 10 sampai 15 kali cruts. Dan lo bakal dapetin. Untuk staying powernya. Yang lumayan cukup cakep gitu. Satu peringatan gue guys. Yaitu jangan pernah under spray. Karena kalau kalian under spray. Dia tuh gak bakal bertahan lama gitu. Untuk kekurangan dari parfum ini. Yaitu dari kacamata gue. Ya kalau kita tuh timbang-timbang dari harganya. Tentu aja. Jangan pernah berekspektasi tinggi gitu guys. Kekurangannya tuh terletak dari ekspektasi kalian sendiri gitu. Kalau kalian tuh berekspektasi dia tuh bakal birip banget. Kalian berekspektasi dia tuh bakal bertahan seharian. Itu tuh bakal salah besar. Dan kalian tuh bakal blunder gitu. Namun kalau kalian tuh udah ngerti dengan cara kerja dari parfum-parfum McClone. Apalagi dari range price yang di bawah 200 ribu. Tentu kalian bakal puas banget untuk beli parfum yang kayak gini. Daripada kalian beli yang KW. Ataupun yang refill. Mendingan kalian beli yang kayak gini guys. Akan dipake. Bepom. Dan juga original tentunya. Dan untuk overall score. Dengan kacamata gue tuh menilai. Untuk parfum lokal di bawah 200 ribu. Untuk nightclub ini guys. Gue tuh bakal kasih nilai 8. Oke. Dan untuk full power ini guys. Karena dia tuh botolnya cakep. Gue tuh bakal kasih 8.5. Dari nilai 10 gitu. Dan itu dia untuk review gue. Untuk full power dan juga nightclub. Dari Gen Artist. Silahkan kalian tulis di kolom komen. Jika kalian udah pernah coba kedua parfum ini. Atau mungkin kalian tuh bakal beli. Di masa depan gitu guys. Yeah. Kalian tuh bisa absen di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Semoga kalian terhibur dan juga terbantu guys. And tetap keep smelling good. Ciao.